Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Pantiki Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini Dimana sosok Ben yang terpikir terhadap Rina tentunya ya guys Yang mana disini ia pun mengingat bahwa disini Rina pun tentunya melahirkan di rumah sakit tersebut Sehingga disini dimana Ben yang mana pada saat itu pun menanyakan tentunya keberadaan Rina Yang mana disini suster pun menjelaskan tentang Rina tersebut Memang benar bahwa sosok Rina melahirkan disini Namun disini sosok Ben pun menanyakan tentang bayinya tersebut ya guys Yang mana disini ia sangat mengkhawatirkan dan sangat merindukan bayinya tersebut Yang mana disini bayinya tersebut yang dikandung oleh Rina dan kali ini telah melahirkan Sehingga disini suster pun menjelaskan tentang bayi tersebut Yang mana disini suster tersebut mengatakan bahwa bayi tersebut ada seseorang yang membawanya Karena disini adalah sosok Johnny tentunya ya guys Yang mana disini yang mengatakan bahwa Johnny adalah suaminya Dan pada saat itulah ia mengatakan bahwa bayi tersebut telah dibawa oleh suaminya Dan disinilah tanpa kecemasan tentunya guys Sosok Ben yang ingin menjumpai anaknya tersebut Sehingga kali ini ia pun menanyai tentang keberadaan Rina Yang mana disini suster pun menjelaskan tentang Rina tersebut Yang masih dirawat di rumah sakit tersebut Dan pada saat itulah dimana sosok Ben pun mencari keberadaan Rina tentunya ya guys Dan disinilah dimana sosok Ben pun menanyakan kepada seseorang Yang mana disitu ia akan menjumpai sosok Rina Dan akan mencari tahu tentang bayinya tersebut ya guys Lalu disisi lain dimana kali ini sosok Arya dan Setarla Dan pada saat itu ia sedang tentunya dinasehati oleh suster tersebut Bahwa mereka kali ini telah dipersilahkan pulang ya guys Yang mana disini suster tersebut pun menjelaskan bahwa mereka kali ini Telah pulih dan telah sehat Bahkan disini Arya sangat bahagia Karena ia akan pulang ke rumah bersama anak-anaknya tentunya ya guys Dan disini dimana Setarla pun tentunya sambil menggendong bayinya tersebut ya guys Dan dimana sosok bayi tersebut nampaknya sangat lucu kali ini Yang digendong oleh Setarla Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar tak terjadi kesalahpahaman diantara kita tentunya ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu kali ini ya guys Dimana sosok Niko yang mana pada saat itu ia mengangkat teleponnya Yang mana ia tentunya diberitahu dari pihak rumah sakit tentang keadaan Dafa Dan pada saat itulah mas Niko sepertinya sangat cemas tentang keberadaan Dafa Namun di sisi lain ia melihat sosok Setarla dan Arya Yang mana pada saat itu nampaknya terlihat sangat bahagia ya guys Yang mana disini Arya dan Setarla telah menggendong bayinya tersebut Pada saat itulah dimana mas Niko nampaknya kesal tentunya terhadap Arya Yang mana disini ia iri tentang kebahagiaan mereka Sementara disini Niko sangat pusing dengan musibahnya tentunya ya guys Yang mana ia memikirkan nasib Dafa kali ini Dan ketika itu dimana sosok Niko pun kali ini tidak menghiraukan mereka Bahkan disini ia tidak mau tentunya menjumpai sosok Setarla dan Arya kali ini Sehingga kali ini mas Niko pun pergi secara diam-diam meninggalkan mereka Dengan lesu tentunya ya guys Lalu di sisi lain pada saat itu dimana sosok Nila yang mana pada saat itu Menanyakan tentang keberadaan adiknya ya guys terhadap Deddy-nya Sehingga dimana Deddy-nya pun kali ini menjelaskan tentang adiknya tersebut Dan disini dimana Deddy Arya menjelaskan kepada Nila pada saat itu yang mana Adiknya akan dibawa pulang dan disinilah ia akan tentunya bisa bermain dengan sosok adik-adiknya yang kembar tersebut Dan disinilah nampaknya sosok Nila sangat bahagia karena ia diizinkan bermain dengan adik-adiknya ya guys Namun pada saat itu dimana kali ini sosok Papa Pondi yang pada saat itu pun menjemput mereka tentunya ya guys Dan disinilah ia berpikir bahwa tentang keadaan Setarla dan Arya Yang dimana disini ia berpikir seharusnya ia ikut bahagia Karena disini ia akan menjumpai cucu-cucunya yang cantik-cantik ya guys Namun disini ia berpikir karena disini ia sangat benci Karena cucu-cucu tersebut yaitu cucu dari Rudob yaitu musuh bubu yutannya Sehingga disini ia tidak bisa melupakan kebencian tersebut Sehingga ia tidak merasa bahagia atas kehadiran si cucu kembar tersebut Anak dari Arya dan Setarla Namun disini dimana sosok Nila yang mana pada saat itu sampai Ia sehingga bahagia karena disini ia melihat sosok mamanya Yang menggendong adik-adiknya sekaligus Dua-duanya ya guys yang mana disini terlihat sangat-sangat bahagia Yang dimana Setarla dengan cinta dan kasih sayangnya meskipun Ia direpotkan dengan bayinya tersebut Namun ia merasa bahagia Apalagi disini sosok Arya yang melihat anak-anaknya yang tampak tampan dan cantik tersebut ya guys Yang membuat diri mereka kali ini membuat bahagia tentunya ya guys Dan kebahagiaan ini sepertinya tentunya masih berpihak kepada Arya Dan Setarla semoga saja mereka terus bahagia dengan keadaan dan kedatangan bayi kembar tersebut ya guys Baiklah saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!